lanjut ya berikutnya adalah huruf E dan huruf I kalau teman-teman lihat keyboardnya huruf E itu ada di atasnya D ya berarti kita mencetnya pakai jari tengah sedangkan I ada di atasnya K juga pakai jari tengah nah jadi E jari tengah kiri I jari tengah kanan nah sekarang kembali ketikan lagi ini ya SDF 3 baris terus JKLI,3 baris seperti biasa ya ASDEF 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 3 baris beneran loh teman-teman biar belajar ngetiknya bisa cepat bantar dan benar jangan ngeliat keyboard ya jangan ngeliat keyboard oke oke seperti itu nah kalau sudah nanti lanjutkan ke ASDEF JKLI ini juga 3 baris ya oke kalau sudah nanti kita buat kata yang ada E nya misalkan misalkan sesekali terus satu baris aja nih sesekali terus yang ada E nya apa ya li lilis 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 misalkan ya nah kalau sudah teman-teman nanti akan kita lanjutkan ke keledai si dadi ya nah ini saya punya latihan coba saya copy kan nanti teman-teman bisa install typing master ya di typing master nah ini ada EI sama ada keledai si dadi nah jadi kita pisah atau jadikan satu aja ya oke jadikan satu aja ya jadi di typing master nanti oh yes verify your license nah di typing master bisa di add nanti teman-teman bisa dulu di bagian kemudian bawah nah pertemuan satu ya EI ini ya nah ini misalkan pilih yang free aja pilih yang free terus start test nah jadi disini ya eka ida oh salah idili ya kiasia via ija sayi adi lesel ali gitu ya nah kalau sudah seperti itu terus di add lagi yang keledai si dadi nah ini ya keledai si dadi ya coba yang free ya oke nah ini kecepatannya berapa teman-teman teman-teman Oke Ketika kita enter Oh ini masih WPM ya 92 WPM Ganti dulu ke KPM Ini keledai si tadi Kecepatannya 460 Netnya ya Oke gitu aja teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih